Keharmonisan artis Syaripah Nur Safila Hasim dengan madunya mencuri perhatian. Syaripah diketahui merupakan istri pertama seorang pengusaha bernama Datuk Sri Adnan Abu. Sang suami memiliki istri kedua seorang penyanyi ternama bernama Adira Suhaimi. Meski hidup berpoligami namun keduanya akur saling sayang satu sama lain. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Syaripah melalui akun media sosialnya. Pada minggu 5 Maret 2023, Syaripah mengunggah video keakrabannya di Instagram. Momen itu terjadi ketika keduanya menghadiri Asia Fashion Show anak pertama Syaripah. Dalam acara tersebut, putri pertama Syaripah didapuk sebagai salah satu model. Syaripah lantas datang bersama Adira Suhaimi untuk memberikan dukungan. Keduanya kompak, datang memakai busana serbah hitam. Melalui caption, unggahannya Syaripah lantas bersyukur karena hubungannya dengan Madu bisa seakrab itu. Tak hanya Syaripah, Adira juga mengunggah video yang sama dalam Instagramnya. Melalui caption, ia berterima kasih kepada Syaripah yang telah berbesar hati menerimanya. Hubungan baik yang terbina antara dua wanita yang punya suami sama ini bisa terwujud dengan proses yang tidak mudah. Syaripah sempat dibuat marah lantaran dulu Adira dan suaminya menikah secara diam-diam. Ketika itu Syaripah tidak tahu jika suaminya menikah lagi. Namun ia berusaha menjalani ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Meskipun begitu, pernikahan poligami memang tidak mudah. Pada April 2021 lalu, Syaripah sempat meluapkan curahan hati bahwa ia tidak bahagia dengan pernikahannya. Namun hubungan mereka berangsur harmonis. Kini baik Syaripah dan Adira kerap menunjukkan momen kebersamaan. Kedua wanita ini justru menjadi sahabat baik yang gemar menghabiskan waktu bersama. Mereka juga kompak merawat anak-anak bersama. Diketahui Adira dan Adira menikah diam-diam pada 3 Desember 2015. Pernikahan mereka digelar di Songkla, Thailand. Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak. Sementara perkawinan Adira dengan Syaripah dikaruniai lima orang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!